Nama pulau bawah di Anambas menjadi ikon, karena lambat laun mulai menyaingi keindahan bora-bora di Tahiti dengan lagunanya yang sangat cantik. Bahkan melalui survei media asing, Kabupaten Maritim ini berhasil mendapatkan predikat sebagai pulau tropis terindah dibandingkan dengan Kong Chang dan Si Milen di Thailand, Langkawi di Malaysia, serta Teluk Halom di Vietnam. Hampir sepanjang tahun beragam jenis ikan berhasil terjaring melayan. Meski tidak bisa dibandingkan dengan hasil eksplorasi migas, sektor perikanan ini menjadi tulang punggung sumber pangan masyarakatnya. Kota Tarempa sebagai pusat denyut kegiatan perekonomian di Anambas justru berada jauh dari ibu kota provinsi. Kendala transportasi laut di musim angin utara membuat Tarempa dikenal sebagai kota termahal yang ada di Kepulauan Riau. Nah, selesai dari pasar ini saya mau ke daerah Air Sena. Nah, di Kepulauan Anambas ini ada satu keunggulannya. Budi daya ikan Napoleon. Ikan Napoleon yang sudah susah ditemuin. Di sini bisa dibudi daya dari bibit pembesaran sampai besar. Ada di sini. Yuk kita lihat posisi yang tidak jauh. Di sebagian besar wilayah Indonesia, ikan berciri khas benjolan di kepala ini dinyatakan hampir punah karena penangkapan indukan Napoleon secara membabi buta. Ini Mbak Nika. Halo Pak. Halo. Lihat-lihat ikannya ya Pak, saya lihat ya. Jadi memang 96 persen daerah Kepulauan di Anambas ini dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya ya. Nah, di sini di Air Sena ini budidayanya, Napoleon. Di daerah lain setengah mati Pak mau lihat Napoleon. Oh iya benar. Di sini bisa dibilang overpopulasi. Dan ini dipeliharannya dari bibit. Dari ukurannya. Sampai dia siap jual usia 4 tahunan sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun baru dipanen. Bentar Pak, harga jualnya 1 ekor kira-kira berapa? Kami jual dia bukan per ekor, kami jual pakai per kilo. Itu 1 kilo itu 140 dolar Singapura. Dolar Singapura. Bukan rupiah? Bukan. Berarti ini semuanya uang Singapura nih yang lagi berenang nih ya. Astaga! Astaga! Keren banget loh ini keren banget. Dan ini memang hanya ada di Anambas. Iya, kita yakin hanya ada di Anambas. Kita keliling-keliling boleh lihat Pak? Boleh. Boleh, iya. Ikan Napoleon merupakan ikan yang memerlukan waktu lama untuk mencapai usia reproduktif. Pada fase hidupnya, usia 5 sampai 7 tahun adalah usia batang secara seksual dan menjadi anggota ikan karang besar yang hidup soliter di daerah tropis. Untuk perawatannya sendiri, Napoleon ini gimana Pak? Apa seperti sunok gitu atau gimana? Tidak. Kalau sunok ini perawatan dia rumin. Kalau ini? Kalau Napoleon ini gampang. Lebih sederhana. Lebih sederhana. Boleh dikatakan gak ada perawatan. Hah? Kasih makan aja gitu? Iya, kasih makan aja. Tapi yang pasti, setiap tahun itu bibitnya ada di alam. Bibitnya ada di sekitar pulau ini semua. Sekarang makanya dilakukan kegiatan dari teman-teman konservasi internasional itu membuat parental analysis. Ingin mengetahui... Siapa parentnya? Iya, siapa induknya ini? Siapa orang tuanya ini? Nah ini mudah-mudahan nanti dalam beberapa lama lagi akan ada hasil dari penelitian itu. Harapannya sih ada di dalam sini indukannya? Iya, kalau ternyata hasil dari itu menyebutkan bahwa induknya adalah asalnya dari dalam keramba, tentu kita harus buat kebijakan. Pak Aliong dan kawan-kawan yang punya ikan ini harus membesarkan. Untuk menjadikan induk. Oke. Supaya nanti akan terjadi proses pemijahan di dalam keramba dan bibitnya akan keluar kemana-mana. Dan itu akan menunjukkan bahwa tidak akan pernah terjadi kepunahan. Di Anambas.